Intro Jajaran Polres Bontang kembali menggelar razia besar-besaran sebagai tanda dimulainya operasi Sebra tahun 2016 di depan Mapolresta Bontang pada Rabu 16 November 2016 sore kemarin. Dalam operasi ini, pihak satuan lalu lintas Polres Bontang hanya fokus kepada pelanggaran kendaraan roda dua, sedangkan bagi kendaraan roda empat akan dilakukan pada malam harinya. Kasat Lantas Polres Bontang AKP Irawan Setiono menjelaskan target utama di hari pertama pelaksanaan operasi Sebra ini adalah pengendara roda dua dengan sasaran kelengkapan surat-surat kendaraan, kedalaman alurban, serta lampu sen kendaraan. Sasaran kelengkapan kendaraan seperti surat-surat yang berdua adalah kelengkapan seperti nyala atau tidak, lampu rating, atau lampu sen, ataupun yang selanjutnya yaitu terkait kedalaman alurban, atau juga mempengkecekan. Ajun Komisaris Polisi Irawan kembali menambahkan, belakangan ini, salah satu faktor pemicu terjadinya kecelakaan yang sering menimpa pengendara roda dua adalah tidak adanya pengecekan terhadap kendaraan, baik itu keadaan mesin maupun alurban. Ada pun hasil penindakan pada operasi ini mencapai 32 pengendara yang dinyatakan melanggar tata tertib berlalu lintas. Sedangkan kategori pelanggarannya adalah sebagai berikut, 9 pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi, 10 pengendara tidak memiliki STNK, serta 13 unit kendaraan yang dinyatakan tidak memenuhi standar kelengkapan kendaraan. Demikian Expo Skalty melaporkan.